Intro Terima kasih saudara dorang masih bersama kita dalam iNews Papua Selama 3 bulan terakhir, Polresta Jepura telah mengungkap kasus narkoba sebanyak 31 kasus Hal tersebut diungkapkan ke Polresta Jepura, AKBP Gustaf Urbinas dalam pres rilis di kantor Polresta Jepura baru-baru ini Kepolisian Resort Kota Jepura akan terus menghentikan peredaran narkoba di Kota Jepura Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengungkapan kasus narkoba di Kota Jepura selama 3 bulan terakhir Dalam pres rilis di Mapolresta Jepura baru-baru ini Kapolresta Jepura, AKBP Gustaf Urbinas mengatakan selama 3 bulan terakhir, tepatnya 13 April 2018 Polresta Jepura telah mengungkap kasus narkoba sebanyak 31 kasus Dengan jumlah tersangka sebanyak 37 orang, masing-masing tersangka merupakan warga negara asal PNG sebanyak 4 orang Dan warga negara Indonesia sebanyak 33 orang dengan barang bukti narkoba sebanyak 20,5 kilogram Gustaf menambahkan dari 31 kasus yang sudah terungkap, 6 kasus telah masuk tahap 1 13 kasus masuk tahap 2 dan 12 kasus masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian Sampai 13 April saat kami bekerja sebagai Kapolresta Jepura Kota, kurang lebih hampir 3 bulan Sudah 31 kasus pengungkapan jumlah tersangka 37 orang Dan berat total jumlah barang bukti adalah 20,5 kilogram 20,5 kilogram WNA-nya 4, WNJ, WNI 33 orang Tahap 1 sudah 6 kasus Yang tahap 2 sudah 13 kasus Yang masih dalam proses penyelidikan 12 kasus Kornelia Mudumi, E-News Jepura, memberitakan